Ada lagi nih yang baru dari Sinar Maslen, Cosmo House at Miza di CBDBSD City. Rumah full furnis tipe 6x10 dengan 4 kamar tidur ada etic roomnya loh. Sebelum dilanjut, jangan lupa diklik tombol like, komen, dan di-share ke kerabat. Lalu diklik tombol subscribe dan aktifin lonceng notifikasinya dulu ya, agar Property Lovers gak ketinggalan update informasi property lainnya hanya di channel Pilih-Pilih Property. Miza berlokasi di WCBDBSD City, sangat dekat dengan Iron Mall, IceBSD, dan Exitol baru. Nah ini perencanaan market besarnya dari BSD City seluas 6.000 hektare. Bisa dilihat ya nanti pengembangan BSD sangat besar dengan infrastruktur yang sangat bagus. Dengan reputasi developer yang sangat terpercaya, sudah pasti nih perencanaan mereka yang bakal mereka janjikan akan terencana sesuai dengan jadwal mereka. Denah yang akan direview seperti ini ya, ini tipe yang non-etik, 3 kamar tidur, dan ini tipe yang etik dengan 4 kamar tidur. Untuk informasi lebih lanjut, bisa kontak ke Risky di 0822 9936 3859, bisa via WhatsApp atau via telepon. Nah ini dia desain rumahnya, modern, minimalis, yang pasti para milenial sangat menyukai desain ini. Nah kebiasaan developer besar ada tambahan lebih kurang lebih 1 meter, ini isinya saluran air bawah tanah dan kabel-kabel di bawah tanah. Jadi nggak usah khawatir yang mobilnya MPV yang lebih panjang dan juga mobil sedan yang lebih panjang. Miza, Cosmo House, BSD City, rumah full furnis, luas tanah 60, 6x10, luas bangunan 73, non-etik, dan luas bangunan 81 dengan etik room. 3-4 kamar tidur, 2 kamar mandi, area ruang keluarga dan TV, area makan, dapur, balkon, dan taman belakang. Cara bayar ada cash, KPR, dan cash bertahap ke developer, fasilitas cluster, sistem cluster 1 gate, community center, dan juga taman-taman yang cantik. Fitur rumah, full furnis, dan juga sudah dilengkapi dengan smart door lock. Sekarang kita masuk yuk ke dalam, seperti apa? Wow, ini rumah fully furnis, kecuali elektronik ya, seperti TV, AC, dan kulkas. Mas cuman beberapa furniture, seperti meja makan, sofa, kitchen set, dan lain-lain itu dapat. Untuk informasi lebih lanjut, kontak aja ke Rizky di 0822-9936-3859. Nanti saya kirimin list, apa aja sih yang didapat dari furnisurnya. Nah, area ini area open space, ada area TV, area ruang keluarga, meja makan yang besar, dan juga dapur. Lokasi, selangkah ke sekolah penabur BSD, Sun yang akan dibangun. 5-15 menit ke ASBSD, sekolah IPK, kampus Prasetya Mulia, dan Atma Jaya. Mall, ada Aion Mall, Cubic, dan Breeze. Lalu ada Pasar Moderin Intermoda, dan Stasiun Intermoda Cisauk. Toljor Pondok Indah, dan Gading Serpong. Nah, selain itu, di lantai 1 ada juga area kamar tidur, seperti ini, atau ruang kerja. Ini fungsional banget nih. Kasurnya bisa ditarik, bisa juga menjadi sofa, dan mejanya bisa dilipat, seperti yang tadi. Nah, area ini tergantung pilihan kita mau jadi area kerja, ataupun tidur juga bisa, ataupun area serbaguna. Karena di area ini, multifungsional banget deh. Nah, ini yang tadi bisa dilipat ke bawah. Nah, ini dia masih ada di lantai 1 ini, area taman belakang. Ini kita bisa fungsiin sebagai area laundry, dan juga area jemur. Atau juga kalau kita nih yang punya, mungkin hewan peliharaan ya, seperti anjing, ataupun kucing. Bisa taruh di sini, karena ini ada space untuk sirkulasi udaranya juga. Dan dipasangin taman vertikal seperti itu, cantik ya. Itu yang show unitnya aja. Nah, ini dia ada juga satu kamar mandi. Nah, yang spesial lagi nih, bisa juga untuk buat mandi. Karena ada area shower, washtub, dan juga closet. Jadi, ini bukan area powder room ya, jadi masih bisa buat mandi. Sekarang kita naik ke lantai 2, seperti apa. Nah, area tangganya di sebelah sini. Nah, mereka buat area tangganya ini, step by stepnya itu nggak sempit, dan juga nggak terlalu tinggi. Jadi, masih nyaman banget untuk kita naik turunin di rumah tipe Cosmo House Miza at BSD ini. Nah, bisa dilihat ya, seperti ini area tangga dan area hall di lantai 2. Kebetulan, ini rumah tipe yang dengan attic room. Nanti kita lihat di atas attic roomnya. Nah, ini space kalau kita lihat dari lantai 2 ke lantai 1. Sekarang kita menuju ke area kamar tidur anak nih, yang di lantai 2. Jadi, kita bisa isi tambahan furniture seperti ini. Ada beberapa alis yang sudah didapat, seperti kasur dan meja belajar, dan juga lemari pakaian. Nah, kalau yang tipe non-etik, kamarnya itu pun di sini lebih besar lagi, karena nggak ada area space tangga yang di sebelah kiri. Dan ini masih dapat area jendela, menghadap ke arah taman belakang. Nah, area yang di sebelah kiri itu yang area tangga, kalau yang non-etik itu nggak ada. Jadi, lebih gede lagi ya untuk kamar tidur anaknya. Sekarang kita menuju ke area kamar tidur utama. Ini masih ada hidden storage di bawah kasur. Area kamar tidur ini juga lumayan besar banget nih, mendapatkan 2 buah jendela dan juga ada kamar mandi di dalam. Dan spesial nih, meja rias dan lemari pakaiannya ini juga sudah dapat. Kecuari, horden, dan juga beberapa aksesori seperti lukisan, wallpaper, dan bantal-bantal selimut tuh nggak dapat ya. Kalau mau tulisnya, kontak aja deh ke riski di 0822-9936-3859. Dan ini area kalau kita mau ke area balkon. Area balkonnya seperti ini. Masih nyaman banget ya kalau kita berdiri di area balkon ini. Dan di sebelah kanan ini ada pintu sliding. Ini pintu ke arah area kamar mandi. Jadi, area kamar mandinya ini connecting ya dengan area yang di luar. Lengkap dengan shower, wastafel, dan juga kloset duduk. Nah, ini dia untuk area connecting-nya. Sekarang kita menuju ke arah area attic room-nya. Jadi, area attic room-nya ini kita bisa fungsiin sebagai kamar tidur lagi. Jadi, dapatkan 4 kamar tidur. Tapi ini untuk khusus tipe yang pilihannya opsional yang attic room ya. Kalau yang non-etik, dia nggak dapet area ini. Dan area tangga, space-nya ini nggak dapet. Nah, ini dia area attic-nya. Kalau yang liso unit ini, dia jadikan area serba guna. Bisa untuk yoga, ruang belajar, ruang santai, dan juga bermain anak-anak. Tapi, untuk area kamar tidur juga bisa banget. Karena ini space-nya lumayan tinggi ya. Aku berdiri, ini nggak mentok sama sekali. Dan ini masih mendapatkan jendela yang menghadap ke arah taman belakang ya. Oke, di akhir video ini ada materi e-brosur dari Cosmohost at Miza BSD City. Tonton terus sampai habis ya. Nah, lokasinya strategis berada di CBD BSD seluas 372 hektare. Sangat dekat dengan ICE, sekolah IPK, dan Exitol baru di feature BSD, WIS, BSD, City. Developernya by Sinarmas Land. Jadi, nggak usah khawatir lagi deh dengan reputasi developernya ini. Dan pasti mereka tuh selalu membangun. Jadi, nggak usah takut. Dan ini feature-nya kalau dari 3D. Jadi, bakalan banyak nih gedung-gedung perkantoran di area ini. Say hello to Cosmohost at Miza. Dan ini dia nih. Dekat dengan Iron Mall, Pasar Modern, ICE, dan lain-lainnya. Dan ini dia beberapa fasilitas dari Miza. Yang pertama, ini gerbang klasternya. Terlihat ya, konsepnya japanis banget. Dan ini fasilitasnya. Jadi, masih ada area taman-taman yang cantik. Dan juga ini bisa buat berkumpul-kumpul nih dengan keluarga dan juga para kerabat dan tetangga juga. Dan ini area community center-nya. Jadi, masih ada space seperti yang tadi. Dan ini dia untuk layout-nya. Nah, dan Miza itu ada dua tipe. Yang 3x10 sudah sold out. Dan ini buka tipe baru yang 6x10. Soon mungkin yang 3x10 itu akan dibuka di tahap ketiga. Kurang lebih seperti ini untuk 3D dari lokasi Miza yang tipe 6x10. Tampak depannya ini mirip banget dengan show unit yang tadi ya. Dan ini dia, denah yang ditawarkan yang tipe non-ethic room. Dan ini yang tipe ethic room. Bedanya itu lumayan besar untuk luas bangunannya. Jadi, ini rumah benar-benar konsepnya itu milenial banget deh. Fully furnished. Jadi, kalian tuh nggak usah repot lagi tuh kalau mau isi furniture seperti apa sih. Karena kan kalau di sini tuh udah didesain oleh interior design by Studio Air Putih. Jadi, desain interiornya itu udah fit banget. Dan sudah mereka perhitungkan banget. Jadi, benar-benar enak banget dan nyaman banget. Untuk informasi lebih lanjut, jangan lupa kontak ke Rizky ya. Di 0822 9936 3859. Dan ini spesifikasi dari Miza. Di pause aja ya kalau kecepatan. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton.